Tim kelewang dari Satreskrim Polresta, Padang, bergerak cepat ke lokasi pelaku penada barang curian dua buah telepon genggam yang diposting di media sosial Sabtu malam. Maya ditangkap petugas tanpa perlawanan di rumahnya di daerah Ampalu, Pegambiran, pinggiran kota Padang. Dari Maya, polisi mengetahui jika barang yang dijualnya adalah milik John Kamput yang berada di rumah kontrakan di daerah Pampangan yang tak jauh dari lokasi penangkapan Maya. Saat digerebek, tersangka tengah asyik menggelar tes tanarkoba di ruang tamu rumahnya. Mengetahui kedatangan petugas, tersangka Kamput berusaha kabur, namun berhasil digagalkan oleh petugas. Selain John Kamput, polisi juga menangkap seorang warga lainnya karena tindak tanduknya yang mencurigakan. Ketika polisi memeriksa di dalam rumah, polisi menemukan barang bukti satu paket kecil sabu-sabu. Bersama barang bukti, tersangka dibawa ke Mapolresta, Padang, untuk diperiksa secara intensif. John Kamput merupakan seorang residivis kasus pencurian spesialis telepon genggam dan juga terlibat kasus narkoba yang sudah 4 kali keluar masuk penjara. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 27 TKP di Kota Padang. Jadi setelah kita mendapat informasi tentang kejadian pencurian yang terjadi di beberapa TKP, untuk tim langsung melaksanakan penyelidikan dan mencari informasi untuk mencari identitas pelaku. Setelah mengantongi identitas pelaku, kemudian tim berhasil mengamankan yang bersantutan. Pelaku residivis? Tersangka dipastikan akan kembali menghuni penjara untuk waktu yang lama, karena polisi menceratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alvi melaporkan dari Padang.